selamat pagi selamat datang di titik webinar edisi hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 bersama saya Aditya Nungur disini dan rekan saya yaudah Anthony, pagi pagi, ya seperti biasa sebelum kita mulai ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas oke Panter News terima kasih atas konfirmasinya dan Pak Robertus Emanuel ya kita langsung saja pagi ini untuk pertama ada kita lihat kemarin IHSG terkerek naik sudah dua hari terakhir dan kelihatan juga banyak saham yang naiknya cukup signifikan yaudah ya, jadi mungkin ini tarikan yang kita tradisi kemarin ya dalam penyuntupan dan masih ada dua hari hari dan esok, apakah hari ini dan esok masih lanjut kenaikannya kita lihat dan kalau dilihat dari teknikalnya masih ada peluang sebenarnya untuk naik lagi dan karena level tertinggi sebelumnya dikisar 5.800an jadi ini masih 5.700an, jadi masih ada peluang untuk kesana dua hari mungkin akan berotasi ya, kalau kemarin mungkin saham ABC yang naik, mungkin sekarang yang DEF yang naik, jadi kita lihat saham-saham belum naik kemarin bisa menjadi diri hari ini kalau kemarin juga seperti telekom sudah mulai bergerak, kalau juga BBNI mungkin bang-bang yang lain hari ini juga nanti kejiran dan tidak untuk kemungkinan saham-saham konstruksi juga bisa ikut main ya nah ini, kalau kita memang secara MSCD lain juga sudah mulai ada fase konsolidasi ya, jadi dari termenbun nanti sudah mulai ada melandai oke, mudah-mudahan pasca lebaran bisa kembali naik kita lihat seperti apa, namun ada sedikit kontradiksi disini ya kalau lihat dari foreign flow analysis ini masih net sell, kemarin asing justru net sell di pasar regu lihat 400 miliar justru kuncinya disitu ya menurut kita, memang ada gap up, tapi inflownya justru malah nggak ada ya memang mungkin ada jebakan juga supaya mereka bisa profit taking kan ya ya memang, nah kuncinya adalah di pemain lokal, kalau pemain lokal bisa solid, bisa kompak, bisa melawan arus keluar dengan asing ini nah, ISG masih peluang bisa lanjut, tapi kalau asing masih lokal masih tercerai baik seperti sekarang ini, ada yang jual, ada yang beli, nggak kompak maka peluang untuk lanjut naik juga agak berat, karena memang seperti yang tertahu bahwa asing ini sangat-sangat kompak mereka kalau masuk semua, keluar semua, dan trik mereka adalah kalau mereka yang keluar, justru mereka naikin harga dulu supaya mereka bisa jualan iya dan kalau kita lihat, ISG ini paling banyak asing masuk di medio bulan-bulan Maret-April ya, itu ketika ISG di kisaran 5.600 5.300 hingga 5.600, dan kalau sekarang ini foreign flow-nya sudah ada keluar 2 triliun dalam sebulan terakhir dan kalau posisi sekarang net buy sell di 24 triliun, itu posisi ISG kira-kira di 5.600 jadi mereka masih ada untung posisinya di sana itu dari sisi analisis foreign flow-nya, kita lihat mudah-mudahan lokal bisa menggerakkan pasar untuk lawan asing ya, kembali ke berita ada dari Asia harga minyak masih turun, ini harga terendah sejak 7 bulan terakhir ya, harga WTI-nya ke level 43 dolar dan brand-nya sudah ke level 45 dolar ini kita nggak tahu sekarang mapping produsen seperti apa kalau dulu kan OPEC sangat dominan sekali ya OPEC baru akan mengurangi produksi, harga sudah naik di luar tapi sekarang sudah mulai balance supply antara OPEC dan OPEC dimana Rusia Amerika juga menjadi produsen yang dominan di pasar minyak global lalu ada MSCI, ini beberapa perusahaan Cina, Tiongkok yang masuk kategori A yaitu premium ya ini sudah masuk ke MSCI Emerging Market Index 222 saham total yang masuk ini kurang lebih bukti setelah 5% ya nah namun 222 saham ini hanya sekitar 0,73% dari total Emerging Market Index perubahannya ini akan masuk efektifnya di bulan Juni 2018 lalu 2019 akan mempertimbangkan untuk memasukkan Saudi Arabia sementara Argentina masih ada di pasar Frontier Market jadi Frontier Market ini jauh, bukan jauh ya ada di bawah Emerging Market jadi kalau Emerging Market ini tidak berkembang, Frontier itu ya masih belum berkembang potensi berkembang potensi berkembang namun masih belum berkembang biasanya ada di Afrika ya risk-nya masih lebih besar daripada potensinya mungkin abad depan adalah abad di Afrika namun kalau sekarang kita lihat ini masih di Frontier Market seperti dilihat juga harga commodity, minyak masih terkoreksi, batubara juga koreksi juga ya setelah kemarin ya masih cukup bagus, jadi mungkin emiten batubara masih bisa tersenyum ya tahun ini ya tapi maksudnya yang menarik ini oilnya ya maksudnya kita perhatikan memang ada tekanan terus-menerus karena memang supply di Amerikanya juga udah cukup banyak terus Libya juga katanya gak mau cut production itu yang bikin kemarin turun ya US sekarang kalau gak salah sudah lebih besar daripada Saudi ya sudah 10 juta barat nyetok terus ya dan Saudi 9 juta dan itu sudah mentok kayak kapasitas Saudi berikutnya kita masuk ke market news, ada apa ya udah? ya yang pertama Unilever akan membagikan dividennya sekitar 6,4 triliun atau 835 rupiah per sahamnya itu payout ratio nya seperti biasa hampir 100% dari laba bersih hampir gak dari thin earning berarti ya karena memang dia udah full investment ya ini berdasarkan laporan keuangan 2016 memang cukup baik ya 9,8% pendapatannya naik lalu laba bersihnya 9,2% jadi 6,4 triliun terus lalu ERA juga akan membagikan dividen sebesar 58 miliar atau 20 rupiah per sahamnya dengan payout ratio sebesar 21,9% meskipun revenue nya naik tipis 2,7% aja laba bersihnya cukup signifikan sekitar 9,5% di laporan keuangan 2016 ya makanya bisa bagi dividen lalu selanjutnya PTRO atau Petrosi ini baru saja mendantangani kontrak ya sebesar 1,27 triliun bersama PT Maruai Co untuk jangka waktunya 2 tahun ke depan ini proyeksi nya gara-gara kontrak ini top line nya bisa naik hampir 30% ya untuk laporan keuangan 2017 laporan keuangan 2016 kemarin dia revenue nya itu ada di 209 juta USD tetapi loss kan, loss di 7 juta USD jadi dengan si iringnya mining sektor pulih ya tahun ini terus adanya juga kontrak ini PTRO diprediksikan bisa membaik ya di laporan keuangan 2017 lalu yang terakhir itu PTPP PTPP sedang mengincar 3 kontrak baru ya di teh dari proyek trans jawa jalan tol ada 3 proyek ini nilainya sekitar 19,5 triliun terdiri dari jalan tol demak semarang sekitar 4,5 triliun nilainya lalu probolingo banyu wangi itu yang besar 15 triliun sekarang agi tendernya itu udah masuk pra kualifikasi ya jadi bentar lagi habis kualifikasinya selesai ya mungkin udah bisa diitainya ini mungkin kalo jadi tol demak semarang ini bisa jadi tol indah ya karena dia berfungsi sekaligus juga sebagai tangguh laut dibandingkan kalo kita tau di pantura di semarang hingga demak itu sudah ropnya sudah parah ya jadi ini semacam folder untuk tolnya jadi nanti kita kalo naik tol sambil kiri kita jalan laut nanti isinya kayak di luar-luar negeri gitu ya ya itu untuk stock newsnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi bapak ibu yang ingin menanyakan sahamnya mungkin bisa dimasukkan di kotak yang tersedia kalo kita lihat saham-saham yang ada ya yaudah ya kemarin kan kayak telkom sudah naik cukup tinggi sampai ke empat lima terlahir namun kalo lihat hari ini mungkin masih ada tarikan naik tapi tidak sepanjang hari jadi kalo bapak ibu masih ada barang bisa coba jual pagi-pagi ketika naik jual saja kalo lihat histori sebelumnya di bulan April tanggal 25 lalu juga di bulan Mei tanggal 22 tanggal 22an ya jadi time frame-nya mirip-miripin tanggal 20, tanggal 25, selanjutnya tanggal 21 betul iya jadi ini mungkin akan mengulangi pola yang sama kalo kita ini closing waktu itu di level 45-20 dan tarikannya sampai ke level 46-70 jadi cukup tinggi peluangnya mungkin akan sampai ke level 45-70 atau hingga 4600 who knows jadi bisa di jualan sama pagi-pagi bisa di jualan saja lalu ada Pak Antonius Leo Astra International WSBP dan BES ada ASII Astra International juga kemarin juga tarikan lumayan ya ini semua kalo diperhatikan tarikannya sore-sore mulai dari jam 2 sore sampai closing ya sampai closing udah mulai dari tarikan padahal kalo pagi-pagi pas pagi lusung gak ada apa-apa gak ada darah kenapa ini tiba-tiba tarikan kenceng tapi justru ketika tarikan itu aslinya wakin jelas jadi ini manfaatkan untuk sell on transfernya kalau kita lihat ini Astra juga seperti telekom pascakan akan tinggi dia biasanya akan ada koreksi jadi mungkin open akan bisa di atas lalu ada tarikan mungkin sampai ke level 9000-9100 bisa coba dimanfaatkan untuk selanjutnya Pak di saham Astra kisaran 9.060 hingga 9.100 rupiah nanti habis lebaran kita tunggu lagi kalau seandainya jempol kebawah mungkin bisa tampung lagi nanti di area kisaran support di 8500 next ada WSBP nah WSBP dan konsumsi lainnya mudah-mudahan jadi dapet giliran hari ini udah banyak yang nunggu tampaknya WSBP ya harga udah udah di bawah juga ya ini mudah-mudahan sih gak jebol di level 475 nya harga IPO kalau lihat dari indikator spastic sih sudah di oversold namun kalau MACD nya masih belum ada tanda-tanda jadi masih WNC namun jika ingin coba spek baik boleh coba tunggu di 475 480 hingga ke runtang 460 juga masih bisa nanti kita lihat seandainya sudah menaik dan breakout level 500 nah itu boleh tambah lagi posisinya sama WSBP lalu BES nah kalau lihat dari kemarin angka impor bahan-bahan penolong produksi seperti mesin-mesin sudah mulai naik mudah-mudahan tanda-tanda bahwa tanda manufaktur sudah mulai berlihat lagi ya nah kalau manufaktur berlihat maka lahan industri demand nya akan kembali bertumbuh dan ini akan bagus termasuk untuk BES dan SSIL ada KJA juga kita bisa lihat next nya ya nah untuk jaga pendek ini BES sendiri kemarin masih dalam pertanyaan downtrend minor ya ini kalau sedikit kita lihat oke asisten ini masih di tengah jalan ya sebenarnya ya ada support pertama di kisaran 320 jika dia mampu bertahan di sini dan indikasi yang masih di kembali naik maka boleh ikut karena dia ada kembali ke level 350 namun jika dia 320 tidak kuat dan jebol kebawah maka tunggu lagi sebagai di level 300 rupiah nah ini angka psikologisnya di saham BES jadi sekarang ini masih pengajalan chance nya cukup 50-50 antara naik atau turun karena kalau kita kemarin candlestick nya ada pantulan sedikit pas di MA 20 harinya jadi juga tidak ada peluang penguatan perhatikan perhatikan jika hari ini kuat masih di atas level 330 paling tidak ini boleh di keep atau bagi yang ingin coba boleh masuk namun perhatikan di level 340 hingga 350 bisa siapsat untuk profit taking namun untuk amannya boleh tunggu di level 300 rupiah jika ingin masuk untuk view yang lebih panjang lagi lalu dari Bapak atau Ibu Fufasen SMGR, ITMG dan Telkom kalau sudah punya apakah sudah saatnya untuk dijual baik kita lihat satu-satu nah untuk SMGR kemarin dari full influx masih di akumulasi jadi untuk medium term mungkin masih bisa di hold trade tapi kalau untuk jika pendek ini memang sudah cukup tinggi ini dari 8.000an sampai 10.000an sekarang mungkin bisa coba trade sell tapi sebagian saja sepertinya untuk trading kenapa kalau kita jual sebagian pun seandainya masih ada naik lagi kita harus ada barang namun seandainya ada koreksi kita masih ada kesempatan untuk kembali ambil di harga bawah yang selalu kita jual jadi kita berdiri di dua kaki untuk posisi seperti ini karena memang untuk pendam mental sendiri mudah-mudahan akan ada pembalikan arah di tahun ini untuk dari sisi seter semennya memang kemarin ada kenaikan 7% jual semen namun masih awal kita harus lihat kontinuitas dari pemulihan pasar semen ini sendiri kalau memang confirm setengah tahun ini naik nah apa enggak bisa stabil apa cuma sebatas koreksi cyclical aja kan juga bisa itu jadi kita harus lihat dulu pasan semennya ini sudah pulih atau belum kalau sudah mulai pulih maka sahamnya bisa mulai pulih nah kalau memang lihat dari kenaikannya ini sih kalau kita di rumah ini sudah sudah mulai pulih ya kalau kita pakai Fibonacci Retractment kita pengen tahu untuk lihat resistan berikutnya di berapa nah ini retractmentnya ya kurang lebih disini ya kelihatan ini tepat di area Fibon 61% ya jadi mungkin jangka peneknya sedikit agak ketahan disini mungkin dan jika tertahan di level sekarang ini 10200 support ya dikisar 9850 jadi bisa coba Excel dan tunggu 9850 untuk kembali ambil tapi sebagian saja tidak full power juga jualnya next ada ITMG kemarin juga saham Adaro naik kenceng ya ITMG nya kita lihat belum nah ini kalau masih ada barang boleh coba di keep dulu kita lihat disini indikator sarkasik sudah ada golden cross dan kalau kita zoom ke masih D nya ini histogramnya sedikit bertahan ya dan naikannya tadi sempat menurun namun sekarang sudah menarik stabil mudah-mudahan akan ada tarikan dulu kita lihat apakah sampai ke level 18200 kalau dari tangganya Adaro kemarin naiknya cukup lumayan sampai ya ini namun juga Adaro mungkin ketahan di level 660 ya kalau seperti ITMG ada peluang untuk ganti yang naik hari ini jadi hari ini bisa dilihat kalau seandainya sudah tahan tidak naik lebih tinggi dari level 18.000 kita coba di level 18.000 di saham ITMG lalu telekom ya tadi sudah kita bahas ya telekom ya mungkin kalau sudah ada barang pagi-pagi ini bisa dijual mungkin di kisaran 4550 hingga 46 dan tunggu nanti setelah lebaran bisa coba kita tampung lagi di kisaran 4400 itu sebagai supportnya dari saham ITMG.com lalu Pak Robert tulis Emanuel saham KALB Pharma kisah Mereka kisah Mereka kisah Mereka kisah Mereka kursi yang stabil sih harusnya ini jadi positif ya ya positif untuk informasi dan semua juga dan ini sudah ada di kisaran resisten ya Pak ya di antara 1600 sampai 1620 kalau kita lihat di sini ada gap cukup besar di rentang 1620 sampai atasnya di 1670 jadi manfaatkan window dressing ini 2 hari terakhir ini ini operasi window dressing mungkin akan menutup gap di 1670 ini dan sekaligus ini breakout resistennya sebelumnya di level 1610 1620 tidak kuat dan turun lagi jika dia breakout maka ada peluang untuk kembali ke level 1670 untuk menutup gap jadi masih bisa dikit hari ini coba kita lihat selalu ada peluang untuk level 1670 hingga 1700 rupiah kalau ada unit level mudah-mudahan jadi dividen bisa jadi positif ya kalau kita lihat historicalnya sebelumnya ada bagi dividen oh ini udah interim ya deh ya hmm 353 800an 835 tadi 835 berarti masih ada sekitar sampai 400 rupiahan ya hmm dan ya ini dividen tahun lalu oke tahun lalu jadi mungkin tidak terlalu banyak pengaruh kalau ada pengumuman dividennya mungkin bisa di keep saja sampai hari pengumuman dividen nah ini nah ini kita lihat exit turun ya oke nah kalau lihat dari trendnya ini masih cukup solid uptrendnya kalau kita gambarkan garis trendline nah ini masih masih solid sekali ya uptrendnya jadi masih masih bisa di hold untuk saham Unilever mungkin akan coba menguji level psikologis 50 ribu ya udah ya kalau kita lihat mana kayak saham sedang besar gini gudang garam pelan-pelan juga ikut ditarik mudah-mudahan ini saatnya bagi Unilever karena ini coba kita tarik oh iya itu masuk rekod tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ya iya dan kalau kita lihat trendnya jangka panjangnya ini sangat linear kenaikan jadi ini saham untuk disipen bagus sekali jangka panjang ini dari 2011 ini kayak ini arah gerakannya sangat-sangat linear trend kenaikan positif ya namun kalau kita lihat ini sudah agak dipuncak dari trend medium termnya jadi mungkin jangka pendek bisa coba tunggu di 50 ribu seandainya sudah tidak kuat bisa coba di trend sell dan tunggu mungkin untuk bawahnya cukup jauh di 80 ribu tapi ini kita bicara dalam fase bulanan yang tidak dalam fase harian atau mingguan demikian Pak Robert Ismanuel lalu Ibu Rimi Makmur kalau sudah punya AISA di harga 2 ribu apakah masih bisa di hold dan juga mohon review BBTN BRPT ya BRPT kita patas yang tiga Bu ya oke AISA ini kemudian tekanan jualnya cukup besar ya di AISA bahkan ada sempat tarikan sedikit 3 hal dulu namun tampil ini false alarm dan peluangnya untuk kembali terpaksin juga terbuka lebar di saham AISA kita hari ini jika dia kembali melemah di bawah level 18 maaf 1685 maka kita akan melihat AISA ini bisa kembali ke ya spot kita cukup jauh di 14-an ya mungkin menuju ke 16 dulu lalu bawahnya kalau sudah jauh ke 14 jadi kalau Ibu sudah punya di 2000 untuk cut lossnya sudah tidak jauh ya iya mungkin bisa mulai averaging jadi proteket nanti kita tunggu katalis dari laporan keuangan Q2 nya jika sudah mulai ada pemirkan arah kalau kemarin Q2 agak turun dari perasaan terutama kalau Q2 paling sudah mulai stabil tidak ada penurunan lagi dari performancenya mungkin boleh coba mulai di collect kalau sekarang mungkin belum saatnya untuk averaging down karena downtrendnya masih cukup kuat tekanan jualnya jadi masih jadi ini sama kami bisa coba hold dulu nanti jika sudah mulai bottoming di bawah bisa kembali averaging down dari modal yang 2000 rupiah ini mungkin di 1550 kali ya soalnya ini seminggu terakhir ini foreign keluar terus nih terus yang kemarin kemarin koreksi ini false alarmnya itu gak ada foreign masuk sama sekali cuma dari lokal aja jadi reaksi sedikit saja kirain bakal rebound kan ternyata dijual lagi foreign besoknya jadi banyak saham-saham yang kayak gitu kan kayak maksudnya foreignnya apa gak ada masuk tiba-tiba ada naik lalu dihajar lagi besoknya gitu kan itu makanya itu kalau lokal itu begitu mereka gak tahan lama ya jadi kalau masuk udah tentu mereka langsung cukup jual kalau asing kenapa kita seneng dengan asing karena mereka masuk mereka tahan jadi gak langsung ada untuk sedikit langsung jual tuh jadi mereka lebih apa ya sustainable jadi agak-agak lebih bertahan mainnya lalu ada BBTN Bank Tabungan Negara ya ini BBTN masih bisa di hold sebenarnya Juli sudah mulai laporan-laluan Q2 sudah keluar kalau kita lihat juga dari tahun lalu atau di Desember 2016 ini sudah linear juga kenaikannya ini bagus kalau tahap ini masih akan cukup panjang nafasnya mungkin jaga pendek ada peluang dulu untuk koreksi sampai ke level 2500 tapi kalau ibu memang view nya untuk jatuh menengah panjang sih masih bisa di hold untuk usaha BBTN ini masuk untuk di signal line dulu ya di 2500 kalau di koreksi bisa coba masuk di sana kalau dari kita 282 apa bisa? 2820 untuk target price secara fundamental di BBTN lalu ada BRPT oke Barito masih sideways ya kalau kita lihat dari stokastiknya sudah di area fossil sudah mulai melandai ya ini waktu sudah pendek ya mungkin abis lebaran bisa ada potensi tanya kali bawang di saham BRPT namun tampaknya telekipun pun akan sampai ke level 32 saja 3230 lah bisa coba nanti kalau seandainya sudah masuk di kisaran 3000 rupiah bisa take profit di kisaran 3220 3230 misalnya area untuk take profit karena trendnya kita lihat ini masih cenderung sideways belum ada arah lanjut untuk uptrendnya kalau kita pakai Fibonacci fan dari mana ambilnya oke dari situ ya coba kita lihat pakai Fibonacci fan kurang lebih disini sampai disana wow sangat colorful ya ini sudah menembus support 75% pertama dan mungkin arahnya akan ke level 61% tapi pertanyaan adalah apakah akan segera kesana atau bertahap turun ya itu yang masih ternyata-ternyata kalau lihat dari teknik indikasi yang lainnya sih mungkin akan ada pantulan sedikit sampai ke level tadi 32 3220 dan baru akan mulai turun menuju level support di level 61% ini jadi untuk jangka menengah tidak di hold untuk jangka pendek bisa coba trading sepit di kisaran 3000 hingga 3220 lalu Pak Agung Nugroho jasa amarga dan PTBA boleh top up oke jasa amarga ya kemarin juga harganya malah tembus lagi kita ngarepin turun ya ada koreksi dulu ya terlihatnya dia malah breakout atas iya oke untuk top up sekarang ini agak berisiko pak mungkin coba tunggu nanti sampai ada clinical correction terus sampai ke area 5150 ya ini MA20 harinya boleh coba tampung di area tersebut hingga ke level 52 kalau sekarang hmm sudah full candle biasanya akan diiringi oleh koreksi jadi ini koreksi cukup sehat di saham di samarga karena sebelum kemarin ini kita lihat ini sudah mulai agak jenuh di atas ya dan mungkin ada peluang turun ke 5000 namun malah kemarin naik ke atas juga diperhatikan ee dua hari ini jika dia masih volume cukup tebal dan bertahan di atas 53 jadi bisa di hold yang barang lama tapi untuk top up kami serahkan untuk tunggu sampai ada cari kelas dulu kalau untuk baru kalau sekarang takutnya malah ketinggian jadi nyangkut di atas kalau untuk up di lapor sekarang ini next ada PTBA PTBA iya ini juga masih solid juga yaudah ya ee untuk yang barang lama sama setelah lagi seperti jasa marga barang lama boleh di hold namun jika ingin top up coba tunggu sampai ada koreksi technical mungkin tidak akan sampai ke level 11.500 koreksi technical yang sampai ke level 11.600 boleh coba tampung di area tersebut kalau lihat dari catnya ini masih cukup solid ya kena-kena gitu ya dan kalau belum ada koreksi ya sampai ke level 11.500 atau mungkin sampai ke level support 11.000 gimana ini adalah MA 20 harinya dan MA 20 hari ini masih akan menjadi support yang cukup kuat kalau dalam pasang posisi uptrend seperti ini demikian Pak Agung lalu ibu vivi efendi saham seril seril teks untuk jangka pendek ini masih bisa kalau ibu sudah ada barang mungkin coba satu hari ini bisa coba take profit di kisaran 340 hingga 345 bu dan nanti tunggu lagi di kisaran 300 rupiah untuk boleh tampung jadi kalau ibu belum ada barang sekarang kalau ada swing sedikit di level 30 boleh coba ikut dan take profit di 340 hingga 350 ya bu kalau ibu sudah ada barang bisa coba manfaatkan 2 hari ini untuk take profit dulu lalu Pak Andre saham petro apa boleh buy di harga berapa Pak IPTRO kalau tidak salah tidak terlalu liquid ya di pasarnya ya ini kalau mungkin masih setur sih kalau Bapak ingin coba tampung di sedikit di bawah di harga 1.000 rupiah ini boleh tapi agak menarik sih kalau ini sudah mulai merapat Bollinger Band nya biasanya akan diiringi oleh perke harga yang signifikan dan dengan tadi fundamenternya sudah mulai membaik mungkin arahnya akan ke atas ya jadi ini masih spekulatif tapi kalau ingin tampung boleh di seribu dan boleh nambah seandainya dia kembali ada tanda penguatan dan breakout level 1070 ini resistennya jadi kalau 1070 ada tembus kesana dan volumenya juga jangan lupa lihat kalau volumenya semakin menebal berarti ini konformasi ada uptrend dan kalau petro ini naik cukup lama ya yaudah ya bisa 3 hingga seminggu bahkan hingga 2 minggu kalau diterap dari bulan Maret lalu jadi kalau sekarang boleh coba tampung di level 1000 rupiah untuk sangat PTRO dan tambah lagi kalau dia jebol resisten di level 1070 pak kalau arahnya kemana nah kalau dia naiknya bertahap atau tidak tidak langsung auto-reject maka cukup sustainable target price pertama di level 1200 dan jika dia masih lanjut tidak untuk ke level 1500 kembali secapai kembali di sana PTRO ini demikian Pak Amri ya tampaknya sudah habis ya sudah habis mungkin sudah banyak liburan juga ya terima kasih atas ibu sekalian pagi ini terima kasih juga pertanyaannya kita jumpa lagi besok ya hari Kamis hari terakhir perdagangan 10 libur ya libur lebaran salam lagi dan salam cuan salam rasgar salam salam semuanya eat o Terima kasih.